Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat dan belajar So, buat dan belajar sekalian Kita lanjutkan belajar kita Tentang seri SKP Sasaran kinerja pegawai Kita sudah masuk pada seri ketiga Tutorial membuat SKP 2021 Kita akan bahas bagi melajaran membuat Perencanaan kinerja guru Kita tengok lagi Permen PAN RP no. 8 tahun 2021 Pasal 4 disebutkan bahwa Sistem manajemen kerja PNS terdiri dari A. Perencanaan kinerja B. Pelaksanaan kinerja Pemantuan kinerja dan pembinaan kinerja C. Penilaian kinerja D. Tidaklanjut Dan E. Sistem informasi kinerja PNS Jadi, kinerja guru atau kinerja PNS Secara umum itu rangkaiannya Tahapannya cukup panjang Ada 5 item ya Dari A. Melalui perencanaan Kemudian setelah itu nanti dinilai Penilaian kinerja bagian C Namun sebelum ada penilaian Ada juga peraksanaan kinerja Pemantuan kinerja dan pembinaan ke kinerja Setelah itu Setelah dinilai maka ada tetap tindak lanjut Dan selanjutnya akan dibangun Sistem informasi kinerja PNS Namun pada tutorial kali ini Kita bertahap Kita membahas dulu tentang Perencanaan kinerja Setelah itu nanti kita bahas Bagaimana perasaan kinerja Penilaian Tidak lanjut Sampai sistem informasi kinerja Kita lanjutkan pada pasal 5 Perencanaan kinerja Sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Huruf A Terdiri dari A. Penyusunan rencana SKP Dan B. Penetapan SKP Kalau SKP model lama Itu tahapannya tidak sebanyak ini Cukup kita di awal tahun Membuat sasaran atau target Cukup satu langkah Kemudian di akhir tahun Dinilai oleh atasan langsung Jadi tahap pertama Di awal tahun Bukan di akhir tahun Di awal tahun membuat SKP Yaitu membuat sasaran atau target Kemudian di akhir tahun Dinilai Nah untuk yang model baru Itu ternyata tahapannya cukup banyak Bahkan nanti ini dua tahap ini Dalam penyusunan rencana kinerja Ada lagi beberapa tahap Sampai nanti penetapan SKP Nah kita lanjut saja Langsung ke contoh SKP yang sudah saya buat Nanti saya jelaskan Sehingga para support salian Mengerti Memahami betul bagaimana konsep SKP model baru Yang harus dibuat Mulai Juli 2021 Nah ini saya sudah punya SKP Ada beberapa sheet ya Ada data Ada rencana Ada keterkaitan Ada review Verifikasi Penetapan Jadi ada Beberapa tahap Yang harus kita buat Dalam membuat Rencana SKP Kalau dulu hanya setahap Sekarang itu Melalui beberapa tahap Oke langsung saya Jelaskan ya Dalam aplikasi ini Kita membuat Data dulu Karena data ini merupakan Acuan Yang digunakan Untuk mengisi Format-format Yang tersedia Pertama adalah Kita isi Data yang dinilai Mulai dari nama Nip Pangkat golongan Jabatan Dan unit kerja Bisa contohkan adalah Nama Gurunya adalah Rifka Anissa Wadiya Putri Nipnya sudah saya tulis Anggap Pangkatnya adalah Pembina 4A Kemudian Jabatan guru Unit kerja Adalah SMAN Satu Kayangan Pejabat penilai Atau kepala sekolah Dalam hal ini Saya sendiri Namanya adalah Mufat Korohmanus WD Nip saya sudah saya tulis Kemudian Pangkat saya Pembina utama muda 4C Jabatan kepala sekolah Juni kerja SMAN Satu Kayangan Ini saya buatkan Ini normal Nah seperti ini Kemudian Atasan pejabat penilai Berarti atasan saya Itu adalah Lalu rogi karyawan SPD Nipnya sudah saya tulis Pangkatnya Pembina Atau 4A Jabatan Kepala cabang dinas Unit kerja Cabang dinas Digbud Lombok Utara Periode Juli Nah jadi ini Satu Juli ya Jadi model SKP yang baru ini Dimulai pada Satu Juli 2021 Sampai 31 Desember Tahun 2021 Tempat Kayangan Kemudian tanggal mulai Satu Juli 2021 Tanggal verifikasi Tiga Juli Dan tanggal akhir adalah Tiga puluh Desember 2021 Kemudian tanggal integrasi Tiga Januari 22 Nanti untuk yang Yang periode ini Sampai dengan Integrasi Nanti akan saya jelaskan Di tutorial Ke Empat Seri keempat Ini baru seri ketiga ya Nah Kemudian Ada data yang perlu disuga Adalah data Tim penilaian kredit Disini saya masukkan Pak Nasrud MPD Mitnya juga sudah saya tulis Namun Ini Nip ini adalah Nip bohong-bohongan ya Karena Nip ini adalah Hal privasi Nip ini saya Bukan Yang sebenarnya Tapi ini sudah saya ubah Nah berikutnya Kita membuat rencana Bagaimana kita membuat rencana Kita klik saja Tab Rencana ya Sheet rencana Nah seperti ini Nah Ini agak berbeda Dengan SKP model lama Kalau SKP model lama Kita tidak mencantumkan Rencana Rencana kinerja Atasan langsung Disini perhatikan Ada Rencana kinerja Langsung Atau kinerja Dan atau Organisasi yang Di Intervensi Kita lihat Perhatikan di sini ya Nah Nah di sini ada Rencana kinerja Atasan Ini kalau di SKP model lama Itu tidak Tidak ada Nah karena ini adalah SKP yang dibuat oleh guru Maka atasannya adalah Seorang kepala Sekolah Nah rencana Kerja Rencana kinerja Kepala sekolah Itu rinciannya Ini berdasarkan Berdasarkan Permen nomor 15 Tahun 2018 Dimana tugas pokok Kepala sekolah Itu adalah Kepala sekolah Melaksanakan tugas Pokok Managerial Pengembangan Kewirausahaan Dan melakukan Supervisi Kepada guru Dan tenaga Kependidikan Ini adalah Tugas Pokok Kepala sekolah Ada tiga Yaitu Managerial Kewirausahaan Dan Supervisi Namun Di samping Kepala sekolah Harus melaksanakan Tiga tugas pokok Itu Kepala sekolah Juga harus Melaksanakan PKB Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Ini sebagai Tugas utama Atau Kinerja Utama Nah Berikutnya Juga Formatnya Ada juga Kinerja Tambahan Nah Tambahan Ini 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 kalau Di Di Angka kredit Kan ada Ada unsur utama Ada unsur Penunjang Jadi Hampir sama Dengan sini Nah Unsur penunjangnya Salah satunya Itu adalah Melaksanakan Kegiatan Yang mendukung Tugas guru Ini Sebagai Tugas Tambahan Atau Kinerja Tambahan Nah Kemudian Rencana guru Rencana kinerja guru Ini harus Disesuaikan Dengan Rencana Kinerja Atasan Yaitu Kepala Sekolah Nah Kalau Kepala sekolah Itu melaksanakan Tugas pokok Managerial Kemudian Kewirusahaan Kemudian Melakukan Supervisi Maka Maka Yang sesuai Itu adalah Merencanakan Ini Guru ya Merencanakan Dan Melaksanakan Pembelajaran Mengevaluasi Menilai Sampai Dengan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Ini Sudah Sesuai Dengan Tugas Seorang Guru Tugas Seorang Guru Nah Kemudian Aspek Nanti Yang Dilihat Ini Sama Seperti Model lama Ada Kuantitas Ada Kualitas Ada Waktu Nah Kemudian Berikutnya Yang nomor 2 PKB PKB Ini Maka Yang sesuai Itu adalah Guru PKB Ini ada Tiga Pertama Dalam Melakukan Pengembangan Diri Publikasi Ilmiah Dan Karya Inovasi Nah Ini Yang Nomor Satu Ini Mengikuti Deklat Fungsional Lamanya Dari 30 Sampai Dengan 80 Jam Ini Adalah PKB Jenis Pengembangan Diri Kemudian Yang kedua Ini Termasuk Publikasi Ilmiah Melakukan Penelitian Tindakan Kelas Ini Termasuk Publikasi Ilmiah Jadi Usul-usul Yang kita Isi Itu Sama Dengan Model lama Akanatif Formatnya Saja Yang Berbeda Ada Kuantitas Kualitas Juga Waktu Nah Berikutnya Kita Bahas Yang Indikator Kinerja Individu Nah Buktinya Apa Guru Sudah Melakukan Pembelajaran Maka Buktinya Itu Adalah Laporan PKG Atau Penelian Kinerja Guru Ini Ini Yang Harus Dilakukan Oleh Kepala Sekolah Dan Guru Ini Bukti Bahwa Guru Sudah Melaksanakan Maka Buktinya Rapor Yang Disebut Dengan PKG Nah Targetnya Cukup Satu Laporan Setiap Tahun Cukup Satu Laporan Tiap Tahun Nah Kualitasnya Indikator Tercapainya Persentase Sesuai Yang Diharapkan Jadi Tentu Harapannya 100% Targetnya 100% Kemudian Ketepatan Waktu Kemudian Waktu Aspek Waktu Adalah Ketepatan Waktu Keluarga Hanya Satu Semester Dimulai Bulan Juli Sampai Desember Maka Targetnya Adalah 6 Bulan Nah Kemudian Mengikuti Diklat Funksional Lamanya Lebih dari 30 Sampai 80 Jam Sama Kuantitasnya Apa yang dilihat Surat Tugas Sertifikat Dan Laporan Ini Sudah Memperhatikan Permen Dibut Nomor 16 Tahun 2009 Permen Dignas Jadi Diklat Itu Buktinya Ada Tiga Surat Tugas Sertifikat Dan Laporan Maka Indikator Kenerja Itu Bila Guru Bisa Mendapatkan Surat Tugas Kemudian Mendapatkan Sertifikat Dan Juga Membuatlah Laporan Nah Kemudian Targetnya Adalah Dua Sertifikat Artinya Dalam Satu Semester Ditargetkan Dua Sertifikat Berarti Dua Pelatihan Nah Kemudian Untuk Untuk Presentasinya Adalah Satu Persen Kemudian Ketempatan Waktu Misalkan Satu Bulan Jadi Dalam Diklak Dua 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 Kali Diklak Ditargetkan Satu Bulan Kalau Kira-kira Ini Kurang Kurang Pas Buru Saja Satu Diklak Satu Bulan Maka Dua Diklak Kita Buat Dua Dua Bulan Misalkan Begitu Nah Kemudian Laporan PTK Nah Kemudian Melakukan Penelitian Penelitian Tindakan Kelas Kuantitas Itu Apa Laporan Jadi Laporan PTK Targetnya Apa Satu Laporan Kemudian Kualitas Sama Persentase Sesuai Yang Diharapkan Waktu Ketepatan Laktu Pelajaran Kalau Penelitian Idealnya Adalah Tiga Bulan Maka Targetnya Adalah Tiga Bulan Nah Kemudian Ini yang Tambahan Melaksanakan Kegiatan Yang Mendukung Tugas Guru Ini adalah Kepala Sekolah Nah Kemudian Ini sebagai Gurunya Menjadi Anggota Organisasi Profesi Apa Kuantitasnya Indikaturnya Mempunyai Kartu Anggota Targetnya Apa Satu SK Atau Satu Kartu Anggota Tercapai Beberan Kualitas Sama Nah Waktunya Karena Ini adalah Satu Semester Maka 6 Bulan Nanti Kalau sudah Situasi Bukan Tragisi Ini berlaku Untuk Satu Tahun Maka Nanti Untuk Anggota Organisasi Profesi Ini Adalah 12 Bulan Karena Ini masih Tragisi Hanya Kita Kerjakan Satu Semester Maka Target Lakunya Adalah 6 Bulan Nah Ini Baru Perencanaan Baru Perencanaan Perhatikan Disini Ada Rencana Kinerja Atasan Berikutnya Adalah Keterkaitan Nah Keterkaitan Apa Adalah Keterkaitan Dengan Nilai Angka Kredit Karena Nanti SKP Ini berkaitan Dengan Kredit Maka Maka Harus Kita Cek Kita Masukkan Nilai Angka Kredit Oke Mulai Satu Memerancangkan Dan Memerancangkan Pembelajaran Apa Butuh Kegiatannya Melalui Membuat Administrasi Melaksan Pembelajaran Evaluasi Analisis Evaluasi Terakhir Sampai Melakukan Tindak Lanjut Apa Outputnya Laporan Penilaian Kinerja Guru Berapa Angka Kreditnya Nah Angka Kredit Tergantung Dari Jabatan A Atau Golongan Guru Masing-masing Silahkan Dari sini Kalau 4A Itu Angka Kreditnya Dalam Satu Tahun Itu Adalah 10,5 Kemudian 3B 9,5 3C 20,5 Ini tinggal Di Ambil Dari sini Sampai Dengan 4D 38,75 Ini Adalah Nilai Angka Kredit Pembelajaran Dalam Satu Tahun Dengan Kategori Baik Nah Nanti Kalau Kalau Ini Karena Ini adalah Satu Setengah Tahun Maka Nanti Tentu Nanti Akan Dikalikan 50% Kalau Digabung Dengan SKP Yang Periode Januari Dan Sampai Dengan Juli Oke Sekarang Mengikuti Diklat Oke Apa Butuh Kegiatannya Nah Harus Ada Tiga Ingat Tiga Satu Mengurus Surat Tugas Nah Mengurus Surat Tugas Yang kedua Mengikuti Pelatihan Yang ketiga Membuatlah Laporan Kenapa Tiga Ini Harus Kita Lakukan Karena Bukti Fisik Kita Mengikuti Pelatihan Ada Tiga Yaitu Surat Tugas Pelatihan Dan Laporan Maka Outputnya Apa Surat Tugas Laporan Dan Sertifikat Angka Kreditnya Adalah Dua Kenapa Dua Karena Mengikuti Dua Pelatihan Targetnya Satu Pelatihan Itu Satu Bila 30-80 jam Karena Targetnya Dua Pelatihan Maka Targetnya Adalah Dua Angka Kredit Oke Berikutnya Melakukan Pelatihan Tindakan Kelas Apa Yang Terlakukan Ada Empat Melakukan Pelatihan Jangan Lupa Membuat Laporan Kemudian Menseminarkan Jadi Harus Diseminarkan PTK Yang terakhir Disimpan Di Perpustakaan Apa Outputnya Laporan Pelatihan Yang Telah Diseminarkan Dan Disimpan Di Perpustakaan Angka Kreditnya Ini Adalah Empat Nah Dari Mana Kita Tahu Ini Nilainya Satu Nilainya Empat Bapak Ibu Sobat Pembelajar Silahkan Dibuka Lagi Permendiknas Nomor 16 Tahun 2009 Disana Ada 79 Item Yang Ada Angka Kreditnya Jadi Bapak Sekalian Item Item Yang Kita Masukkan Sebagai Rencana Kinerja Itu Adalah Kita Ambil Dari 79 Item Yang Ada Di Permendiknas Nomor 16 Tahun 2009 Tentu Tidak Semuanya Karena 79 Tidak Mungkin Kita Alasan Secara Serentak Dalam Tahun Yang Kita Perlukan Saja Yang Kita Masukkan Misalkan Kalau kita Tidak Membuat Jurnal Ilmiah Tidak Perlu Kita Masukkan Sebagai Target Kalau Kita Tidak Tidak Ada Target Membuat Kayak Inovasi Tidak Perlu Kita Masukkan Kalau Kita Tidak Mampu Menulis Di Korang Di Media Jangan Dimasukkan Itu Banyak Sekali Sampai 79 Tetapi Yang Kira-kira Mampu Kita Laksanakan Kita Rencanakan Maka Itu Yang Kita Tulis Di Rencana Kinerja Oke Langkah Berikutnya Adalah Review Nah Ini Seat Ketiga Ini Review Review Perhatikan Review 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 Ini Siapa Yang Melakukan Review Adalah Pengelola Kinerja Dalam Ini Adalah Kepala Sekolah Kalau Belum Dibentuk Tim Maka Yang Melakukan Review Adalah Tim Itu Nah Ini Sama Persis Tadi Ada Rencana Kerja Atasan Rencana Kerja Guru Masing Masing Nah Jenis Kerja Ada Utama Ada Tambahan Kualitas Indikator Target Sama Nah Di Kasih Catatan Disini Ada Catatan Perbaikan Kalau Memang Dirasa Ada Catatan Jadi Rencana Yang Sudah Dibuat Perlu Direview Lagi Oleh Tim Review Dalam Liner Kepala Sekolah Nah Berikutnya Direview Maka Diverifikasi Siapa Yang Verifikasi Disini Adalah Tim Penilai Angka Kredit Ini Saya Contohkan Yang Review Review Ini adalah Pak Nasron MPD Karena Beliau Adalah Selaku Anggota Tim Penilai Angka Kredit Jadi Dimilai Ini Misalkan Yang Yang Merencanakan Dan Melaksanakan Pembelajaran Apa Betul Angka Kreditnya 29,275 Nanti Ditulis Terkait Apa Tidak Terkait Tinggal Dicoret Mana Yang Salah Ini Juga Begitu Menurut Dekat Apa Betul Nilainya Dua Kemudian Melaksanakan PTK Apa Betul Nilainya Adalah Empat Kemudian Organisasi Profesi Apa Betul Nilainya Adalah 0,75 Ini Akan Diverifikasi Oleh Tim Penilai Angka Kredit Nah Berikutnya Adalah Penetapan Ini Langkah Terakhir Membuat Perencanaan Kinerja Guru Nah Seperti Ini Ini Mulai Dari Rencana Kinerja Atasan Kemudian Rencana Kinerja Guru Aspeknya Sudah Sama Kualitas Kualitas Sama Waktu Kemudian Indikatornya Sudah Sama Seperti Direncana Targetnya Sama Seperti Direncana Ini Kalau Ada Perubahan Maka Sama Persis Dengan Yang Direncana Nanti Kalau Ada Perubahan Ada Review Ada Verifikasi Ketika terjadi Perubahan Tentu Ini Tidak Sama Persis Dengan Yang Direncanakan Nah Setelah Itu Di bawahnya Ditanda Tangani Oleh Pengelola Kinerja Dalam Kepala Sekolah Kemudian Juga Pegawai Yang Dimilai Nah Ini Baru Membuat Rencana Yang Dibuat Di Bulan Juli 2021 Setengah Tahun Nanti Kalau Sudah Ini Normal Bukan Situasi Transisi Maka Akan Dibuat Pada Awal Tahun Januari 2022 Untuk Kedepan Jadi Perlu Dihingat Bahwa Rencana SKP Itu Dibuat Di Awal Tahun Jangan Dibuat Di Akhir Tahun Nah Bagaimana Kalau Sekarang Ternyata Belum Buat Rencana Ya Terpaksa Sekarang Akhir Tahun Kita Buat Rencananya Sekaligus Kita Buat Penilaiannya Oleh Kepala Sekolah Oke Untuk Selanjutnya Nanti Akan Saya Bakas Di Tutorial Keempat Bagaimana Cara Menilai SKP Dan Menilai Perilaku Kerja Kalau Digabung Menjadi Namanya Penilaian Kinerja Guru Sebenarnya Untuk Ini adalah Sudah Ranahnya Kepala Sekolah Ranahnya Atasan Tetapi Guru Juga Harus Tahu Bagaimana Nanti Konsep Penilaiannya Biar Nanti Kalau Andekan Guru Mendapat Nilai Kurang Diharapkan Guru Bisa Keberatan Kalau Kalau Konsep Konsepnya Gimana Bisa Keberatan Misalkan Kalau Nilai Kita Harusnya 90 Kok 70 Mungkin Bisa Keberatan Kalau Bapak Ibu Guru Tahu Konsepnya Dari Mana 70 Kalau Tahu Maka Bapak Ibu Susah Karena Tahu Dasarnya Gitu Kan Oke Sampai Disini Saya Kirim Mudah-mudahan Bernafaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh